Perserikatan Naga Apijelit 30 Dalam pada itu, salah seorang rahib muda itu telah melaporkan kejadian itu kepada Hang Taihwesio, sekalian menyampaikan permintaan Tongkingbun bertiga itu dikabulkan, sedangkan jenazah Koche yang segera diturunkan dan dimakamkan selayaknya. Dalam saat itu juga, Tongwi Hang dan rombongannya pun telah memutuskan untuk berangkat mendahului rombongan kaum pendekar. Mereka segera minta diri kepada Hang Taihwesio. Untuk mengucapkan kata-kata pamitan ini ternyata benar-benar diperlukan hati yang tabah dan muka yang tebal pula, sebab bukankah permintaan itu bisa dianggap hendak menghindari kewajiban bersama? Selagi pendekar-pendekar dari berbagai perguruan hendak berjuang melawan HWL Yongpang, kenapakah pihak Tionggy Piong Heng malah hendak memisahkan diri dari barisan kaum pendekar? Hal itu bisa ditafsirkan sebagai tindakan yang kurang setia kawan, tapi apa boleh buat, Tongwi Hang benar-benar harus mendahului menemui Tongwi Xiang, sebelum kaum pendekar menemukannya lebih dulu. Untunglah bahwa Hang Taihwesio adalah seorang yang bijaksana, ia mengijankan rombongan Tongwi Hang untuk berangkat lebih dulu, meskipun dengan pandangan sinis para pendekar. Rombongan Wi Hang kali ini berjumlah tujuh orang, yaitu Tongwi Hang sendiri, Willian, Ting Bun, Cian Ping, Tong Hu Jin dan Tiong San Siang Hao U So Hao U dan So Pa. Ketika tiba di bawah bukit Siong San, Tongwi Hang lalu memerintahkan dua saudara Soe agar menuju ke kota Busuk. Di sana mereka harus menyebar perintah kepada cabang-cabang Tionggy Piong Heng dimanapun berada, agar ikut mengamat-amati HWL Yongpang Cu dan pengikut-pengikutnya dimanapun berada. Tiong San Siang Hao U segera memisahkan diri dari rombongan itu dan menuju ke kota Busuk. Bagian ke-38 Jika di bagian tengah daratan Tiongkok, yaitu di bukit Siong San di wilayah Holem baru saja terjadi banjir darah kaum persilatan antara HWL Yongpang melawan gabungan para pendekar berbagai perguruan, maka di bagian barat dari daratan Tiongkok pun sudah mulai terasa kegelisahannya. Wilayah ini terancam pula oleh pertumpahan darah yang jauh lebih besar. Di sini yang akan bertarung bukan cuma orang-orang dunia persilatan, namun adalah dua kekuatan raksasa, yaitu pasukan-pasukan kerajaan Beng berhadapan dengan laskar pemberontak di bawah pimpinan Li Chuseng yang jumlahnya juga mencapai ratusan ribu orang. Pertempuran besar-besaran secara terbuka memang belum terjadi, tapi suasana sudah menghangat, tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan kecil antara tentara-tentara kerajaan dengan laskar pemberontak. Kedua pihak sudah menetapkan titik-titik pemusatan kekuatan di sepanjang daerah yang akan menjadi ajang pertempuran mereka. Pemberontakan Li Chuseng itu disebabkan oleh rasa tidak puas kepada pemerintahan Kaisar Chong Cheng yang dinilai sangat bobrok dan menimbulkan kesengsaraan rakyat kecil. Dengan dasar itulah maka Li Chuseng berhasil mengumpulkan ratusan ribu pengikut, sebagian besar para petani dan nelayan yang tidak puas kepada kerajaan Beng. Di mana ada peperangan, di situ muncul pula kaum pengungsi. Rakyat di daerah yang bakal menjadi ajang pertempuran itu pun kini mulai mengungsi, mengalir ke wilayah yang aman. Meskipun mereka pun sadar bahwa pertentangan antara kerajaan Beng dengan pemberontak itu lambat laun pasti akan menjalar pula ke wilayah-wilayah sekitarnya namun toh mereka tetap mengungsi juga, berusaha memperpanjang hidupnya seberapa bisa. Kota Chunkin adalah sebuah kota yang letaknya dekat perbatasan antara wilayah Hou Lam dengan wilayah Sucuan. Kota ini menjadi ramai dengan mengalirnya kawanan pengungsi dari Sucuan, yang ingin memasuki wilayah Hou Lam yang dianggap masih aman. Arus pengungsi itu semuanya menuju ke timur, meninggalkan kampung halaman dan sawah ladang yang mereka cintai dan mereka tetesi dengan keringat mereka setiap hari, tetapi mereka masih lebih cinta kepada nyawa mereka. Perang, bencana maha dasyat ciptaan manusia sendiri, kini telah mengintai di ambang pintu. Deretan panjang tubuh-tubuh kurus dan kuyuh berderet lesu meninggalkan daerah Sucuan, daerah mahasubur yang sering dijuluki gudang berasnya Tiongkok itu. Namun kini gudang beras itu sudah siap diperebutkan oleh tentara kerajaan dan laskar pemberontak yang sama-sama menyadari betapa pentingnya wilayah itu bagi perbekalan pasukannya masing-masing. Di tengah-tengah keresahan yang menghantui para pengungsi tak berdaya itu, munculah gerombolan-gerombolan penjahat yang memanfaatkan kesempatan sekisruh itu untuk Meraja lelah, merampas harta pengungsi-pengungsi yang malang itu. Perampokan, perampasan dan pemerkosaan terjadi secara sewenang-wenang di segala tempat, bahkan tidak jarang terjadi pembunuhan-pembunuhan pula. Rakyat kecil kini benar-benar telah hidup tanpa pelindung lagi. Tentara kerajaan Beng sudah tidak sempat lagi mengawasi keselamatan rakyat, sebab perhatian mereka sedang terpusat untuk menghadapi laskar pemberontak yang cukup kuat pula. Bahkan tentara kerajaan telah menambah penderitaan rakyat, yaitu dengan jalan merampasi persediaan makanan milik pengungsi-pengungsi itu. Alasan yang dikarangnya sederhana saja, karena tentara sedang membela rakyat dari ancaman pemberontak, maka rakyat pun harus membalas budi dengan menyerahkan persediaan makanan mereka. Habis perkara. Demikianlah suasana waktu itu, suasana menjelang runtuhnya sebuah dinasti yang pernah mengalami masa keemasan sampai ke negeri-negeri seberang, namun saat itu dinasti. Beng tidak lebih dari sebuah dinasti yang bobrok dan lemah. Perang belum dimulai, tapi rakyat sudah menderita lebih dulu, entah bagaimana nasib rakyat nanti jika perang sudah benar-benar pecah. Yang terang, rakyat tidak bisa minta perlindungan kepada siapapun, baik kepada tentara kerajaan maupun kepada laskar pemberontak. Dalam kemelut semacam itu, kaum pengungsi lalu mulai mempersenjatai diri sendiri dan mulai membentuk kelompok-kelompok, dengan maksud supaya bisa bersama-sama saling membantu jika diserang oleh pihak lain. Maka muncullah kelompok-kelompok pengungsi bersenjata yang tak terhitung banyaknya. Lalu akibat berikutnya pun muncul. Tidak jarang kelompok pengungsi yang satu mulai menyerang kelompok pengungsi yang lain, karena lapar. Dan karena kelompok-kelompok ini bergerak ke wilayah Oulem, maka wilayah Oulem yang tadinya aman tentram itu kini mulai goncang pula. Siang yang panas itu, nampaklah sebuah barisan pengungsi yang amat panjang sedang meninggalkan kota Tsunking dan menuju ke arah timur. Suaranya hiruk-pikuk bukan kepalang. Suara roda-roda gerobak yang membawa barang atau manusia, suara ringkik kuda, lenguh kerbau dan sapi, bercampur aduk dengan suara jeritan anak-anak yang mengeluh kepanasan. Rombongan yang sangat menyedihkan itu, jika dilihat dari atas lereng bukit akan nampak seperti seekor ular raksasa yang sedang merayap dengan malasnya di bawah panggangan sinar matahari. Dalam beberapa minggu terakhir ini, pemandangan seperti itu adalah pemandangan biasa. Namun siang itu ada sedikit kejanggalan. Jika arus manusia itu bergerak menuju ke timur, malahan ada dua buah kereta besar yang bergerak ke barat, jadi berlawanan dengan arus pengungsi itu. Kedua kereta itu masing-masing ditarik oleh dua ekor kuda tegar, muncul dari sebelah timur dan menuju ke kota Tsunking. Tubuh kereta itu dikerudungi dengan kain rapat. Rapat, sehingga orang yang berpapasan tidak dapat melihat ke dalam kereta. Karena jalan raya itu sesak dengan arus pengungsi, maka kedua buah kereta itu terpaksa berjalan dengan lambatnya karena khawatir menabrak orang. Kereta yang depan disaisi oleh seorang lelaki yang berpakaian daerah sucuan, lengkap dengan sorban putih dan sepatu rumputnya. Dia nampak kesal sekali karena lambatnya jalan kereta itu, berkali-kali terdengar gerutuannya. Tiba-tiba tenda kereta itu tersingkap dari dalam, lalu disusul dengan munculnya seorang rahib Buddha berkepala gundul yang berjenggot keriting berwarna pirang dan bermata biru. Rahib itu bertanya kepada sais kereta, apakah jalanan sangat sulit? Sais orang sucuan itu menyahut dengan suara hormat, benar, sucia. Agaknya daerah kampung halaman sudah mulai panas oleh udara perang, sehingga jumlah pengungsi yang kita jumpai hari ini ternyata berkali lipat jumlahnya dari yang kemarin. Rahib bermata biru itu mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya, Pangcu telah berpesan agar kita tidak terlalu terburu-buru lagi. Toh perjalanan kita mungkin tinggal dua atau tiga hari lagi, jika tidak ada aral melintang. Baiklah, sucia, aku tidak terburu-buru, hanya ada kesesakan jalan ini memang agak menjengkelkan aku, sahut sais itu. Bagaimana dengan keadaan Pangcu, apakah sudah membaik? Sebelum rahib bermata biru itu menyahut, dari dalam kereta telah terdengar jawaban. Suaranya berat dan dalam, meskipun diselingi dengan suara batuk-batuk namun tetap terdengar berwibawa, Aku sudah semakin sehat, au yang siapa. Terima kasih untuk perhatianmu. Sais kereta itu nampak lega, syukur kepada Tian bahwa kesehatan Pangcu semakin pulih. Kali ini memang kita kalah karena disergap secara licik, tapi aku yakin bahwa kelab kita akan menang dan menumpas para pengkhianat itu. Dan kita akan membuat HWL Yongpang kita menjadi sebuah perkumpulan yang bersih, jaya dan dihormati di dunia persilatan, seimbang dengan Kepang, Siaolinbe atau Butongpei. Suara berwibawa dari dalam kereta itu menyahut, Aku bangga bahwa aku masih memiliki orang-orang bersemangat ksatria sejati seperti kau, au yang siapa. Itu semakin meyakinkan aku akan kemenangan perjuangan yang bakal kita raih. Dari percakapan tersebut dapatlah ditebak bahwa kedua buah kereta berkerudung itu ternyata berisi Tongwish yang dan tokoh-tokoh HWL Yongpang lainnya yang telah tersinkir karena dikhianati Tel Yong Hyangcu Tan Goan Chiao itu. Kini mereka sedang dalam perjalanan untuk kembali ke contoh, markas besar, mereka di Gunung Busan, wilayah Sucoan, yang belum sempat dikuasai oleh Tel Yong Hyangcu dan komplotannya. Agaknya, begitu berhasil merebut kekuasaan, Tel Yong Hyangcu begitu sibuk mempersiapkan serbuan ke Tongsan, sehingga lupa untuk menguasai markas besar, padahal dalam markas besar itu masih terdapat sisa kekuatan HWL Yongpang yang cukup berarti. Meskipun orang-orang yang tersisa dalam Tongtoh itu jumlahnya tidak terlalu banyak, namun rata-rata setiap orangnya memiliki kepandayan yang dapat diandalkan. Karena itulah Tongwish yang harus beradu cepat dengan Tel Yong Hyangcu untuk menguasai Tongtoh, karena kekuatan dalam Tongtoh itulah merupakan harapannya yang terakhir untuk bisa menguasai HWL Yongpang kembali. Kini Tongwish yang terbaring di dalam kereta dalam keadaan terluka, akibat sergapan Tel Yong Hyangcu beberapa saat yang lalu. Karena luka-luka yang dideritanya itu cukup berat, maka tubuhnya tidak sanggup untuk dibawa melakukan perjalanan dengan meringkuk saja di dalam kereta tertutup, meskipun hal itu sebenarnya sangat menjemukan. Di dalam kereta tertutup itu Tongwish yang diikuti oleh dua pengikutnya yang setia, yaitu Hang Goan Hoa Shio, rahib pelarian dari Siao Lim Si yang berjanggup pirang dan bermata biru itu, serta Ui. Ki Tongcu, kepala kelompok bendera kuning, yang lama, yaitu Ti Jiao Tuan, monyet bungkuk berkuku besi, Kuaheng. Sedang yang menjadi saisnya adalah Auyang Xiaopa, dulunya adalah U Tongcu, wakil pemimpin kelompok dari Jing Ki Tong, kelompok bendera hijau. Meskipun Auyang Xiaopa ini adalah adik sepupu dari Auyang Xiaohui yang berhianat kepada Tongwish yang, namun Auyang Xiaopa sendiri tetap setia kepada ketua yang sah. Bahkan dia memilih untuk ikut buron bersama Tongwish yang daripada tunduk kepada Te Liyong Hiang Chu. Sementara itu, di dalam kereta yang kedua pun, terdapat seorang yang terluka, yaitu Tian Liyong Hiang Chu, Hulu Balang Naga Langit, Siang Kuan Hong. Dalam kereta kedua itu ia ditemani oleh Jian Ji Yusin Wan, Lutung Sakti Seribu Tangan, Ling Tian Ki serta Ciki Tongcu, pemimpin kelompok bendera ungu, yang lama, yaitu Lu Siong yang berjuluk Jian Kin Sien Kun, kepalan malaikat Seribu Kati. Sedang yang menjadi sais kereta kedua itu adalah Ui Ki Tongcu yang lama, yaitu Siong Pokesan, sepasang kampak pembelah gunung, Jitiat. Tokoh-tokoh Hwe Liyong Pang lainnya yang tetap setia kepada Tongwish yang adalah Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, Oh Yun Kim, Hang Liyong Siang Tu, sepasang golok angin dan petir, In Yong, Sio Lo Chia, Lo Chia Kecil, Mah Yong serta Kim Liyong Hiang Chu Lim Hang Pin tidak nampak dalam rombongan itu, sebab mereka punya tugas sendiri-sendiri. Oh Yun Kim, In Yong dan Mah Yong ditugaskan berjalan di depan untuk mengamankan jalan yang akan dilewati oleh ketua mereka sedangkan Lim Hang Pin disuruh langsung menuju contoh lebih dulu untuk menundukkan semua anak buah yang masih ada di sana, sebelum didahului oleh Tel Yong Hiang Chu. Demikianlah, meskipun kedua kereta itu berjalan sangat lambat, namun semakin dekat juga ke kota Tsun King. Di dalam keretanya, Tongwish yang membaringkan tubuhnya dan membiarkan tubuhnya diayun-ayunkan oleh gonjangan kereta. Matanya terpejam, namun kadang. Kadang nampaklah mulutnya menyeringai kesakitan karena menahan rasa nyeri dalam dadanya. Melihat penderitaan ketuanya itu, Rahip Hang Go Andam diam mengutuk dalam hatinya, Tel Yong Hiang Chu benar-benar telah digelapkan oleh nafsunya untuk menguasai pangkami dengan segala kera. Kera apapun tidak malu untuk dialakukan, termasuk Kera seorang pengecut yang paling rendah sekalipun. Kua Heng juga ikut hanyut dalam gejolak perasaan seperti yang dialami oleh Hang Go An Hose Hiu. Namun semuanya hanya tersimpan dalam hatinya dan tidak terucapkan keluar. Ketika kereta-kereta itu sudah mendekati pintu gerbang kota Tsun King, Dari dalam kota itu muncullah seorang lelaki penunggang kuda yang bergegas-gegas menghampiri kereta yang depan. Orang berkuda itu adalah Siaw Lo Chiamah Yong. Mukanya yang berkulit halus dan bertampang ke kanak-kanakan itu nampak agak tegang, namun dia tersenyum begitu berpapasan dengan kereta-kereta itu, tanyanya kepada Au. Yang Siaw Pa yang duduk sebagai Sais, Au Yang To Ako, apakah Pang Chu dalam keadaan baik sebelum Au Yang Siaw Pa sempat menjawab, Dari dalam kereta sudah terdengar suara Tong Wi Siang yang berat dan diselingi batuk-batuk kecil, Aku dalam keadaan baik, Mah Yong. Nampaknya ada sesuatu yang akan kau laporkan kepadaku? Mah Yong memberi hormat ke arah kereta, lalu berkata, Suasana di kota Shun King sudah cukup hangat, namun dalam beberapa hari mendatang ini nampaknya masih dapat dikatakan aman, karena perang belum akan meletus secepat itu. Hamba dan kawan-kawan sudah menyiapkan sebuah rumah penginapan yang tenang untuk tempat istirahat Pang Chu sekalian. Terdengar tarikan napas lega dari dalam kereta, Tanya Tong Wi Siang lagi, apa yang kau artikan dengan suasana panas tapi masih aman? Sahut Mah Yong, maksud hamba, kota Shun King sudah dalam suasana perang, lebih dari tiga perempat penduduknya sudah mengungsi. Meninggalkan kota Kota sudah dipenuhi dengan kawanan Kuku Garuda, maksudnya, pasukannya Kaisar, tapi pengikut-pengikut Li Chuseng sering juga berhasil menyusup masuk kota. Sering terjadi bentrokan-bentrokan kecil di dalam kota, namun perang yang terbuka nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Apakah keadaan di daerah-daerah setelah Shun King juga sama? Hamba belum mengetahui, sebab belum sempat mengadakan hubungan berita dengan Oh Tong Chu dan In Tong Chu yang berjalan di depan. Baik, laporanmu sudah ku dengar. Sekarang kau boleh berjalan di depan lagi. Siap menjalankan perintah Pang Chu jawab Mah Yong tegas. Setelah memberi hormat lagi ke arah kereta, dia lalu memutar balik kuda tunggangannya dan balik ke dalam kota Shun King. Jika dalam keadaan biasa, tentu saja tanya jawab antara Tong Wish yang dengan bawahannya itu akan menarik perhatian, sebab yang satu dipanggil Pang Chu dan yang lain menyebut dirinya sendiri sebagai hamba. Namun waktu itu ternyata tidak seorang pun menghiraukan, apalagi menaruh perhatian kepada percakapan yang janggal itu. Keadaan mereka sendiri pun sedang dirundung kesusahan, mana sempat memperhatikan orang lain? Andai kata Kaisar Chong Cheng sendiri yang lewat di tempat itu, pengungsi-pengungsi itu tetap tidak akan menghiraukannya. Dalam pada itu Tong Wish yang telah mengerutu di dalam keretanya, seharusnya HWL Yong Pang lah yang harus berhasil menumbangkan pemerintahan Chong Cheng yang bobrok ini, dan bukannya Li Chu Seng. Tetapi perpecahan dalam tubuh HWL Yong Pang sendiri telah melemahkan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Agaknya cita-cita HWL Yong Pang akan didahului oleh Li Chu Seng. Wish yang nampak menyesal dan sangat penasaran, nada suaranya semakin meninggi dan semakin berapi-api. Namun setelah menyadari kenyataan yang terbentang di hadapannya, nada suaranya pun menurun, katanya dengan nada yang pasrah, barangkali memang nasib Li Chu Seng yang lebih baik dari nasibku. Tetapi aku mengingini agar dalam waktu yang singkat kita akan berhasil menyusun kekuatan kita kembali. Kalau keadaan memungkinkan, aku ingin agar HWL Yong Pang ikut ambil bagian dalam pergolakan menumbangkan kebobrokan dinasti Beng ini. HWL Yong Pang akan ikut mengisi lembaran sejarah negeri ini. Harap Pang Chu menenteramkan pikiran, kata Kua Heng menghibur ketuanya. Kami semua telah bertekad untuk mengabdi kepada cita-cita HWL Yong Pang sampai titik darah yang penghabisan. Bukan karena mencari kedudukan, namun hanya sekedar terpanggil oleh hati nurani yang tidak dapat lagi bisa melihat kebobrokan dibiarkan berlarut-larut. Kekerasan wajah Wixi yang segera mencair ketika mendengar ucapan Kua Heng itu. Katanya, Terima kasih, kesetiaan kalian sangatlah membesarkan hatiku. Aku hanya menyesalkan. Kelengahanku terhadap seorang manusia selicik Tan Goan Chiao, sehingga ular berkepala dua itu telah memporak-porandakan semua rencanaku dengan nafsu berkuasanya yang berkobar-kobar itu. Benar-benar bangsa yang patut dicincang semua penyesalan dan kejengkelan Tong Wixi yang itu berlandas dari perasaan di hatinya yang paling dalam, yaitu dendam. Cita-citanya dalam mendirikan HWL Yong Pang untuk merobohkan kerajaan Beng itu tidak lain juga dilandasi oleh dendamnya itu. Dia mendendam kerajaan Beng, sebab dianggapnya semua kesengsaraan yang menimpa keluarganya di Anyang Syah itu disebabkan ketidakbecusan pemerintah Chong Cheng dalam mengatur negara. Ayahnya terbunuh, sedang kedua adiknya terpencar dan terlunta-lunta di dunia persilatan, untung saja kedua adiknya itu masih selamat dan bahkan telah memiliki kepandaian tinggi, semua itu merupakan bahan bakar yang menyalakan api dendam di dada Wixi yang. Maka munculah cita-citanya untuk merobohkan kerajaan Beng, dan mendirikan pemerintahan. Baru keluarga Toh. Dengan cita-citanya itu, apabila berhasil, dia menganggap akan dapat menebus kehancuran keluarganya selama ini dan mengangkat tinggi-tinggi derajat keluarga Toh. Selama ini memang Tong Wixi yang berhasil menyembunyikan maksudnya, tidak pernah mengatakan maksudnya untuk merobohkan kerajaan itu secara terus terang. Ia selalu memakai istilah ingin memperbaiki keadaan. Namun dari gerak-gerik anak buahnya yang selalu memusuhi pihak kerajaan itu, agaknya orang pun dapat menyimpulkan tujuan HWL Yongpang yang digariskan ketuanya. Sekarang, dalam luapan perasaannya, Tong Wixi yang telah mengemukakan maksudnya secara belak-belakan. Dia terang-terangan menyesali diri karena dia kalah cepat oleh Li Chuseng dalam mengobarkan pemerontakan. Kini Tong Wixi yang harus merasakan betapa sakit dan pahitnya ia terbanting dari cita-citanya yang muluk itu. Sekarang dia harus mengakui kenyataan bahwa dirinya sudah kehilangan sebagian besar anak buahnya yang mengikuti. Tan Goan Chiao, dia sendiri luka dan kehilangan sebagian besar ilmu silatnya. HWL Yongpang yang didirikannya dengan susah payah itu kini telah tercerai berai dan bukan lagi merupakan kekuatan yang disegani di dunia persilatan. Memang masih ada ratusan anak buahnya yang setia, namun apa arti anak buahnya itu jika dihadapkan dengan ratusan ribu prajurit terlatih kerajaan Beng dengan panglima-panglimanya yang berilmu tinggi? Kenyataan sepahit itu benar-benar sangat membebani pikirannya dan nyaris meruntuhkan semangat anak muda si Tong itu. Tidak lama kemudian kedua buah kereta tertutup itu telah menggelinding masuk ke dalam kota Chun King. Ternyata tidak ada lagi penjagaan prajurit seperti biasanya, entah kemana prajurit-prajurit yang biasanya berjaga di tempat itu, mungkin telah ditarik ke garis depan semuanya. Kedatangan Tong Wi Xiang dan tokoh-tokoh HWL Yongpang itu langsung disambut oleh anak buah HWL Yongpang cabang Chun King yang masih setia kepadanya. Mereka lalu mengawal kereta-kereta itu ke sebuah rumah penginapan yang sudah dibersihkan dari tamu-tamu lainnya. Tokoh-tokoh HWL Yongpang itu segera menempati kamarnya masing-masing. Sementara para pelayan penginapan sibuk mempersiapkan santapan bagi tamu-tamunya yang rata-rata bermuka angker itu, para pelayan itu nampak gembira sekali sebab orang-orang HWL Yongpang telah memberi hadiah seperti orang menyebar pasir saja. Namun para pelayan itu dipesankan untuk tidak bercerita kepada orang lain tentang rombongan itu. Siang Koan Hang menyeringai kecut ketika mendengar pesan pelayan-pelayan itu. Katanya, dulu, kita sebagai tokoh-tokoh HWL Yongpang ibaratnya tidak takut kepada setan maupun malaikat, malang melintang ke sana kemari tanpa cemas kepada siapapun. Tapi tak kuduga kalau hari-hari belakangan ini kita seperti sekawanan tikus yang tempat persembunyiannya takut diketahui oleh si kucing. Entah karena penderitaannya yang bertubi-tubi, maka Tongwish yang menjadi seorang yang sabar, sahutnya sambil menarik napas, begitulah kenyataannya. Seorang yang bercita-cita tinggi harus pandai melihat gelagat dan berpikir panjang, dia tahu kapan menggunakan kekerasan dan kapan menggunakan kebijaksanaan. Dia boleh saja dihina dan dikalahkan, yang penting semangat harus tetap berkobar dan tidak boleh padam. Ahong, ingatkah kau dulu ketika kita melarikan diri dari An Yang Xia, menjadi buronan yang tak berdaya, tapi kemudian berhasil membangun HWL Yongpang? Waktu kita mulai membangun HWL Yongpang, kita hanya berempat, toh berhasil. Sekarang tidak ada salahnya kalau kita mencoba mengulang sejarah lama itu, apalagi di pihak kita masih ada ratusan orang anggota yang setia kepada cita-cita kita. Jangan berkecil hati. Tapi nasib baik jarang berulang untuk kedua kalinya, Asyang. Kita tidak akan menggantungkan diri kepada nasib baik. Keberhasilan kita dulu membangun HWL Yongpang juga bukan karena nasib baik semata meta. Selama kaki kita masih tegak, kita akan berusaha terus. Pengah kedua orang tokoh tertinggi HWL Yongpang itu bercakap-cakap, tiba-tiba di luar rumah penginapan itu terdengar suara ribut-ribut, bahkan ada pula suara bentakan-bentakan kasar. Terdengar suara bentakan yang keras, omong kosong. Aku tidak percaya kalau rumah makan dan penginapan ini sudah begitu penuhnya sehingga tidak ada lagi tempat buat kami. Buktinya kulihat ruangan ini kosong dan tidak nampak batang hidung seorang tamu pun, lalu kedengaran suara seorang pelayan yang gemetar ketakutan, harap taijin memaafkan, penginapan ini memang tidak penuh, tapi sudah diborong oleh serombongan tamu. Demi nama baik rumah penginapan ini, kami tidak berani mengusir tetamu-tetamu yang telah memborong itu. Persetan, aku tidak peduli dengan nama baik penginapan kalian. Bahkan kalau ada tetamu yang memborong seluruh penginapan ini maka mereka pantas dicurigai, mereka tentu akan melakukan perbuatan busuk yang takut diketahui orang lain. Kami akan memeriksa ke dalam. Di dalam biliknya, Tong Wi Siang saling bertukar pandangan dengan Siang Kuan Hong, Rahip Hang Goan dan tokoh-tokoh HWL Yong Pang lainnya. Mendengar panggilan pelayan tadi, yang menyebut taijin kepada tetamu kasar itu, maka agaknya yang datang itu adalah serombongan pejabat-pejabat kerajaan, entah dari kalangan sipil atau tentara. Dalam pada itu, di ruangan depan telah terdengar suara gedubrakan yang ribut, suara barang-barang yang sedang dibanting hancur, agaknya Sang Taijin sedang melampiaskan kejengkelannya. Mendengar itu, Aung Yang Xiaopa tidak dapat menahan diri lagi, ia segera bangkit dari duduknya dan berkata kepada Tong Wi Siang, Pang Chu, izinkan aku untuk keluar dan menghajar cecunguk-cecunguk begundal kaisar itu. Mah Yong dan Ji Tiat juga bangkit dari duduknya dan serentak berkata, Ijinkan kami juga, namun Tong Wi Siang menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kening berkerut, sambil berkata, saat ini, mengingat keadaan HWL Yongpang kita, tidaklah perlu kita mencari permusuhan dengan siapapun. Kalian boleh keluar untuk melihat keadaan, dan kalau perlu kita mengalah sedikit dengan berpindah tempat penginapan. Bagaimana pendapatmu, Siang Koan Hong? Siang Koan Hong yang berwatak berangasan itu sebenarnya tidak setuju kepada pendapat Tong Wi Siang yang dianggap terlalu bijaksana sehingga nampak lemah itu. Namun demi menjaga muka terang Tong Wi Siang dihadapan anak buahnya, maka ia menyetujui saja ucapan itu. Begitulah, AU Yang Xiaopa, Jitiat dan Mahiong lalu ditugaskan untuk melihat-lihat keadaan di luar sana. Supaya tidak menimbulkan urusan. Maka mereka bertiga keluar tanpa membawa senjata mereka. Tidak terduga bahwa keluarnya Jitiat itu justru akan menimbulkan keributan. Keadaan di ruangan depan yang biasa dijadikan rumah makan itu ternyata sudah porak-poranda. Yang datang mengacau itu ternyata adalah seorang perwira menengah berpangkat buciang yang diiringi oleh belasan orang prajuritnya. Prajurit-prajurit itu berbicara dengan dialek wilayah Hopak, nampaknya mereka memang pasukan kerajaan yang didatangkan dari wilayah Hopak. Perwira itu berhidung bengkok seperti paruh burung kakak tua, bermata tajam seperti matu elang, sikapnya menunjukkan begitu percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia hanya bersikap dingin sambil melipat tangannya di depan dada, sedang yang menjungkir balikan meja kursi serta berteriak-teriak kasar itu adalah prajurit-prajurit bawahannya yang agaknya sedang unjuk kegagahan di hadapan atasannya. Ketika A.U. Yang Siawapa bertiga muncul ke ruangan itu, prajurit-prajurit itu masih saja menghantami meja kursi, disaksikan oleh pelayan penginapan itu dengan tubuh gemetar ketakutan. Munculnya A.U. Yang Siawapa dan kawan-kawannya itu segera menarik perhatian para prajurit itu. Apalagi karena melihat A.U. Yang Siawapa yang berpakaian khas daerah Sucoan itu langsung menimbulkan kecurigaan, sebab kebanyakan pengikut laskar pemberontak Lichu Seng adalah orang-orang Sucoan. Seorang perwira rendahan yang sedang menendangi kursi segera menghentikan ulahnya, lalu sambil bertolak pinggang dia berjalan mendekati A.U. Yang Siawapa, lalu tanyanya dengan angkuh, ku dengar bahwa penginapan ini sudah diborong seluruhnya oleh orang, apakah kalian yang memborongnya? Benar, Tuan, sahup tahu A.U. Yang Siawapa dengan menahan muatnya. Perwira rendahan itu mengangkat dagunya sambil menyipipkan matanya, tanyanya lagi, berapa orang jumlah rombongan kalian? Jitiat yang tidak sabaran itu hampir saja tak dapat menahan diri dan menjotoh seringsek muka. Perwira rendahan itu. Untunglah dia masih dapat menekan hatinya, sementara itu A.U. Yang Siawapa masih tetap bersikap sopan dalam menjawab, jumlah kami semuanya sembilan orang. Hanya sembilan orang rombongan kalian, kenapa memborong semua ruangan di penginapan ini dan mengusir semua tamu sahup tahu yang Siawapa tetap tenang, sebab ada dua orang anggota rombongan kami yang sakit keras dan memerlukan tempat istirahat yang tenang, sehingga terpaksa kami mohon kepada para tetamu untuk meninggalkan tempat ini, lagi pula kami tidak sembarangan mengusir, melainkan memberikan pula ganti rugi sepantasnya. Agaknya perwira itu mengira bahwa ketiga orang yang berdiri di hadapannya itu mulai takut kepadanya, maka lagaknya pun semakin besar kepala, hem, benar-benar mencurigakan. Hi, kenapa kedua orang anggota rombongan itu sakit? A.U. Yang Siawapa merasa semakin jemuh kepada perwira rendahan ini, maka jawabannya pun mulai ngawur dan sekenanya saja, kami sekeluarga memang berasal dari sucoan untuk menengok kampung halaman yang kami rindukan. Sudah menjadi kebudayaan di zaman pemerintahan Chong Cheng yang bobrok itu, bahwa tentara kerajaan selalu berusaha mengisi kantongnya sendiri dengan berbagai care dan berbagai kesempatan, dan begitu pula kali ini. Si perwira agaknya menganggap bahwa ketiga orang di hadapannya itu merupakan kambing gemuk yang gampang diperas, maka dia lalu pura-pura marah dan membentak. Bicaramu semakin lama semakin mencurigakan, dan tanpa kalian sadari semakin membuka kedok asli kalian sendiri. Setiap orang tahu bahwa sucoan sedang menjadi daerah rawan yang terancam oleh pemberontakan si keparat licu seng itu, semua penduduk telah mengungsi dari wilayah itu, kenapa kalian justru hendak menuju ke sana? Haha, jelaslah sudah bahwa kalian akan menggabungkan diri dengan laskar pemberontak untuk merong-rong kewibawaan pemerintah. Kalian harus ditangkap dan diperiksa di markas kami. Jik Tiat agaknya sudah kehilangan kesabaran, dia tahu bahwa tujuan prajurit-prajurit itu bukannya benar-benar berjuang bagi kerajaan melainkan hanya berjuang bagi kantongnya sendiri, segala alasan percuma dikeluarkan di situ. Maka Jik Tiat lalu melangkah maju dan berkata dengan geramnya, mau menangkap kami boleh saja, tapi tanyalah dulu kedua tinjuku ini. Auyang Xiaopa dan Mahyong terkejut melihat sikap rekannya yang tidak dapat mengendalikan diri itu, mereka hendak mencegah namun sudah terlambat. Sedangkan si perwira rendahan yang congkak itu tidak menduga akan mendapat jawaban seperti itu. Biasanya jika dia mulai menggertak rakyat kecil, maka yang didengarnya hanyalah rengekan-rengekan minta ampun, dan kalau sedang begitu barulah terjadi tawar-menawar tentang berapa yang harus dibayar. Kini, menemui sikap Jik Tiat yang lain dari biasanya itu, si perwira jadi agak gugup, lalu membentak. Untuk menutupi kegugupannya, Hi, kau berani membangkang perintah seorang perwira kerajaan, itu sama saja dengan memerontak. Rupanya perwira itu punya andalan untuk terbuat sewenang-wenang, bukan cuma mulutnya yang garang, namun ilmu silatnya pun tidak buruk pula. Begitu selesai membentak, maka tinjunya pun serentak menjotos dengan jurus hui in kilo, mega terbang naik turun. Kepalanya terarah ke hidung lawan, namun jika serangan itu gagalia siap untuk menghantam dada dengan pangkal telapak tangannya dan masih ada lanjutannya pula berupa tusukan jari ketenggorokan. Begitulah, hanya dengan sebelah tangannya saja si perwira itu ternyata mampu melancarkan serangan tiga berantai yang cepat dan bertenaga itu. Jipiat dan keduarkannya terkesiap juga ketika melihat ketangkasan perwira itu. Jika semua prajurit yang berjumlah belasan orang itu berkepandaian setingkat itu, maka ketiga orang hutong cuhawee lyongpang itu agaknya benar-benar akan mengalami kesulitan. Sebaliknya perwira itu pun tidak menyangka kalau Jipiat dapat melepaskan diri dari serangan itu dengan mudahnya. Ia semakin penasaran. Sambil membentak keras dia segera menyambung jurusnya dengan oh lyong tem jio, naga jahat mengulur cakar, untuk mencengkeram ke pundak Jipiat. Kali ini Jipiat tidak mau diserang terus tanpa membalas, maka ia menangkis dan balas menghantam lawannya. Dengan demikian timbulah pertarungan sengit antara kedua orang itu, sehingga si pelayan penginapan yang sudah ketakutan itu kini jadi bertambah ketakutan. Ternyata tamu-tamu yang memborong rumah penginapannya dan tadi kelihatan ramah-tamah itu, bisa juga bersikap garang seperti itu. A.U. Yang Siawapa dan Mahyong saling bertukar pandangan sejenak. Mereka sadar bahwa agaknya perkembangan itu sudah tidak dapat dicegah lagi, dan hal itu tidak menguntungkan bagi pihak HWL Lyongpang. Bertengkar dengan prajurit kerajaan tidak menimbulkan keuntungan apa-apa, malahan akan menimbulkan kerepotan. Yang tak bakal habis-habisnya, sedang rombongan HWL Lyongpang itu justru sedang menuju ke busan secepat-cepatnya supaya jangan didahului oleh Tan Goan Chiaw dan pengikut-pengikutnya. Bagaimana ini saudara matanya A.U. Yang Siawapa lirih? Untung-untungan kita coba pisahkan mereka, sahut Mahyong. Di kantongku masih ada beberapa tahil perak yang barangkali bisa digunakan untuk membungkam anjing-anjing kaisar ini. Namun sebelum kedua hutong cu ini melaksanakan niatnya, tiba-tiba perwira berhidung bengkok berpangkat buci yang itu telah berseru keras, cupin, berhenti. Begitu mendengar seruan itu, perwira yang berkelahi dengan Jitiat itu segera menghentikan serangannya dan melompat mundur dari gelanggang. Jitiat pun tidak mengejarnya, sebab dia diam-diam juga menyesali tindakannya yang terburu nafsu tadi dan hampir saja mengacaukan urusan besar itu. Ia berharap mudah-mudahan urusan dengan hamba-hamba kerajaan itu mudah diselesaikan, kalau perlu dengan menyuap beberapa tahil perak kepada mereka. Tapi bukan demikianlah yang terjadi, justru kesulitan yang lebih besar kini telah muncul di depan mata. Muci yang berhidung bengkok itu kini telah melangkah ke depan dan berkata sambil tertawa dingin, Bagus, tidak aku sangka kalau di tempat yang berjarak ribuan li dari kota Kehang ini akan dapat kutemui Jitiat, Syangpo Kaisan, sepasang kampak pembuka gunung yang perkasa. Hihihi, Jitiat, masih ingatkah kau kepadaku? Jitiat menatap Muci yang itu tajam-tajam sambil berpikir keras. Ia merasa bahwa wajah itu memang pernah diingatnya, tapi ia sudah lupa tempat dan waktunya. Dengan hati-hati ia berkata, siapakah kau? Perwira itu menggeram penuh dendam, kau tentu masih ingat kepada Tibin Sin Eng, Elang Sakti Bermuka Besi, Ciu Hang Hoat yang pernah bertempur habis-habisan denganmu di kota Taigoan? Waktu itu aku berhasil kau kalahkan karena kelengahanku sendiri, namun sekarang kita bertemu kembali dan aku menantangmu untuk mengulangi pertarungan di Taigoan itu. Kalau mendengar nama dan julukan itu, mengeluhlah Jitiat dalam hatinya, jelaslah bahwa tidak bisa tidak urusan akan menjadi berlarut-larut dengan hamba-hamba kerajaan ini. Bukannya Jitiat takut menghadapi urusan, namun tugasnya untuk mengawal HWL Yong Pangcu sampai ke busan itu adalah jauh lebih penting ketimbang meladani prajurit-prajurit itu. Namun agaknya tidak gampang untuk melepaskan diri dari Tibin Sin Eng Ciu Hang Hoat dengan begitu saja. Dalam keadaan terjepit itu, Jitiat bertindak cepat. Tiba-tiba dia berseru kepada Aung Yang Siawapa dan Mah Yong, saudara berdua harap menahan anjing-anjing kaisar ini di sini. Cepat namun sebagai perwira kawakan, Ciu Hang Hoat juga bertindak tidak kalah cepatnya, ke pengrumah penginapan ini. Ku dengar berita bahwa Siang Pokei San Jitiat telah menjadi anggota HWL Yong Pang, padahal HWL Yong Pang adalah sebuah perkumpulan gelap yang bersikap menentang kerajaan. Kawan-kawan Jitiat itu pun tentu orang-orang HWL Yong Pang yang tidak boleh lolos seorang pun. Belasan orang prajurit itu segera memencar sambil menghunus senjatanya masing-masing, menutup semua pintu. Bahkan Ciu Hang Hoat memerintahkan lebih lanjut, salah seorang keluar untuk memanggil bala bantuan. Seperti diketahui, HWL Yong Pang bukan saja dimusuhi oleh kaum pendekar golongan lurus, namun juga oleh pihak pemerintah kerajaan Beng. Itu disebabkan oleh tindakan orang-orang HWL Yong Pang yang sangat brutal kepada pejabat-pejabat kerajaan, antara lain peristiwa terbasminya Cia Tubun sekeluarga di kota Anyang Sia. Cita-cita HWL Yong Pang menumbangkan kebobrokan dan membangun keadaan baru itu oleh pihak kerajaan telah ditafsirkan sebagai niat untuk memberontak, sehingga pemerintah kerajaan pun DSH mengeluarkan pengumuman resmi bahwa HWL Yong Pang adalah musuh negara. Tidak peduli HWL Yong Pangnya Tong Wi Siang atau HWL Yong Pangnya Tan Goan Chiau semuanya harus dibasmi. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh HWL Yong Pang itu memang belum banyak diketahui orang, sehingga orang masih saja menyamaratakan sikap terhadap HWL Yong Pang. Waktu itu kota Tsun King hampir kosong penduduknya karena mengungsi, namun justru penuh dengan prajurit-prajurit pemerintah, karena kota itu merupakan sebuah kota penting yang pasti akan dilewati oleh Laskar Pemberontak apabila hendak menyerbu ke Pak Hia. Kelompok-kelompok prajurit bersenjata hilir mudik di jalanan. Maka keributan dalam rumah penginapan itu dapat segera diketahui oleh prajurit-prajurit lainnya, maka dalam sekejap saja rumah penginapan itu benar-benar telah terkepung rapat. Chiyo Hang Hoat tertawa dingin kepada melihat Jitiat dan kawan-kawannya nampak gugup dalam menghadapi perkembangan keadaan itu. Ejik! Chiyo Hang Hoat, kalian ibarat ikan dalam jaring, biarpun tumbuh sayap juga tidak akan bisa lolos lagi dari sini. Mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan lain kecuali bertarung habis-habisan, maka Jitiat menjadi metu gelap, teriaknya pula, Saudara Ma dan Saudara Ouyang, lindungi Pang Chu, cepat. Sadar dari kegugupannya, Auyang Xiaopa dan Mahyong cepat-cepat berlari menuju ke ruangan dalam. Namun sebelum mereka berhasil mencapai pintu ke ruangan dalam, dua orang prajurit yang bersenjata pedang telah mencegat mereka, lalu menyusul dua orang lagi. Dengan demikian Auyang Xiaopa dan Mahyong dipaksa menghadapi empat orang lawan bersenjata, sedangkan mereka sendiri hanya bertangan kosong. Sementara itu Jitiat telah terlibat perkelahian sengit dengan musuh lamanya, Cio Hang Hoat yang mahir dengan dua macam ilmu tangan kosong bertenaga keras, yaitu Ngo Heng Chiang, pukulan lima unsur, dan Eng Jiao Kang. Cengkeraman Elang. Ternyata Cio Hang Hoat ini masih terhitung saudara seperguruan dengan Ting Chiao Kun. Perwira Bu Chiang si Cio ini membuka serangan dengan sebuah cengkeraman ganas Eng Jiao Kau Jiu, cengkeraman Elang. Tangan satunya menjamret pundak dan tangan lainnya menjamret pinggul, jika kedua serangannya ini mengenai sasarannya, maka lawannya akan langsung dibantingnya ke tanah. Biasanya kalau sudah begitu seng lawan akan langsung mampus, atau sedikitnya cacat seumur hidup. Jitiat yang sudah waspada akan kemahiran lawannya itu tidak mau dipancing dalam pertarungan jarak dekat. Sambil menggeser mundur dia melakukan gerak Yamahun Chong, kuda liar membelah Suri, tangannya menangkis ke atas dan ke bawah. Tetapi Cio Hang Hoat terus mendesak ke depan sambil membalikan telapak tangan dan berusaha untuk mencengkeram kedua pergelangan tangan Jitiat yang untuk menangkis itu. Menghadapi seorang lawan yang begitu tangkas, untuk sementara memang Jitiat dipaksa untuk bertahan dan mundur saja, sambil mencoba mencari kelemahan dari gaya permainan lawannya. Ternyata orang Cio itu sangat mempercayakan serangan-serangannya pada kekuatan jari-jari tangannya. Begitu Jitiat merasa dapat mengetahui gaya lawan, maka dia pun tidak hanya bertahan saja namun juga balas menyerang. Sambil mengelak ke samping, Jitiat membalas dengan sebuah hantaman kebatok kepala lawan dengan jurus Leong Teng Toh Chu, merebut mutiara di kepala naga. Maka sengitlah kedua musuh bebu yutan itu mengulangi perkelahian mereka dulu. Kali ini bahkan lebih sengit dari dulu, sebab masing-masing pihak sudah mengalami kemajuan dalam ilmunya masing-masing. Cio Hang Hoat dengan ilmu Eng Jiao Kang dan Ngo Heng Chiangnya itu itu benar-benar lawan yang sangat berbahaya dengan sepasang telapak tangannya itu. Cengkeraman jari-jarinya akan sanggup untuk merobek kulit lawan atau bahkan langsung mematahkan tulang-tulangnya, sedangkan pukulan Ngo Heng Chiangnya dilatih khusus untuk bertempur dalam jarak dekat dan punya kemampuan untuk menghancurkan bagian dalam tubuh manusia. Begitulah dia mencengkeram dan menghantam berganti-ganti. Namun Jitiat juga bukan seorang lawan empuk. Dia adalah Ho Tong Chu, wakil kepala kelompok, Ui Ki Tong, salah satu dari delapan kelompok HWL Yongpang yang pernah disegani dalam dunia persilatan. Julukannya adalah Siang Pokei San, sepasang kampak pembelah gunung, menandakan bahwa ia memiliki tenaga raksasa yang diibaratkan dapat membelah gunung. Kini dalam menghadapi seorang lawan yang mahir bertempur jarak dekat dan mengandalkan kekuatan jari-jarinya, Jitiat tidak gentar sama sekali, sebab dia sudah biasa berlatih bersama dengan Kua Heng yang juga mahir berkelahi jarak dekat. Julukan Kua Heng adalah Tijiao Tuan, monyet bungkuk berkukum besi, dan mahir kau kun, silat monyet. Antara kau kun dengan Eng Jiao Kang ada persamaannya dalam hal mengandalkan kekuatan cengkeraman jari-jarinya dan memaksa lawannya berkelahi jarak dekat, tapi ada pula perbedaannya. Perbedaannya adalah bahwa Eng Jiao Kang banyak menitik beratkan kepada tubrukan-tubrukan dan terkaman-terkaman yang ganas serta bertenaga, sedang kau kun lebih licin dan lincah, penuh dengan kelitan-kelitan yang lemas. Maka dalam menghadapi keganasan Chiyo Hang Hoat itu Jitiat tidak merasa takut sedikitpun, sebab Chiyo Hang Hoat masih belum mampu bergerak secepat teman berlatih Jitiat, yaitu Kua Heng. Sedang dalam hal tenaga pun Jitiat tidak perlu merasa ragu-ragu untuk mementurkan kekuatannya secara keras lawan keras. Sekejap saja kedua seteru bebu yutan itu telah bertukar serangan belasan kali. Chiyo Hang Hoat bertubuh ringan dan gesit, benar-benar mirip seekor elang ganas yang beterbangan di udara, namun lawannya pun berkelahi dengan gagah perkasa bagaikan sebuah pagoda besiang. Takkan goyah oleh badai yang bagaimanapun dahisatnya. Dalam pada itu, prajurit-prajurit yang masih belum kebagian lawan, segera menyerbu ke bagian dalam rumah penginapan itu sambil berteriak-teriak penuh semangat. Tiga orang prajurit yang merasa kepandainya paling menonjol, segera mendahului rekan-rekannya untuk menerjang ke dalam. Inilah kesempatan baik untuk mendirikan jasa dan memperoleh kenaikan pangkat, demikianlah pikiran mereka. Namun, baru saja mereka masuk beberapa langkah, maka prajurit-prajurit Sial itu tahu-tahu telah berterbangan keluar kembali bagaikan dihantam oleh hembusan angin berkekuatan raksasa. Masuknya mereka menggunakan jurus-jurus silat dan gaya-gaya lompatan yang indah, maka keluarnya justru sangat konyol sebab muka mereka yang lebih dulu menghunjam lantai. Menyusul itu, dari dalam ruangan terdengar bentakan keras, kawanan anjing kaisar, kalian masih belum cukup berharga untuk berani jual lagak di depan ketua kami. Lalu muncullah Hang Go An Ho Sioh, diikuti oleh Ling Tian Ki, Kua Heng dan Lu Siong. Paling belakang muncullah Tong Wi Siong didampingi oleh Siong Kuan Hong, keduanya memakai topeng tengkorak dan jubah kebesarannya masing-masing. Rupanya tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu telah mendengar keributan yang terjadi di ruangan depan, juga menyadari bahwa rumah penginapan itu telah terkepung. Maka mereka pun memutuskan untuk menerjang keluar daripada mati sebagai tikus dalam liangnya. Munculnya tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu mau tidak mau telah menciutkan keberanian Chiyo Hang Hoat dan prajurit-prajuritnya. Apalagi melihat kehebatan Hang Go An Ho Sioh dalam membuka jalan untuk ketuanya. Dengan senjata Hang Pian Jan, Toya berujung bulan sabit, di tangannya, Hang Go An Ho Sioh menyapu kawanan prajurit yang merintanginya, sekejap saja dua orang prajurit telah terjungkak dalam keadaan luka parah. Ling Tian Ki tidak mau ketinggalan dari rekannya itu, maka dengan sepasang cundriknya dia pun telah merobohkan beberapa prajurit. Kuah Heng telah melemparkan sepasang kampak bergagang pendek kepada Ji Tiat sambil berseru, Saudara Ji, inilah senjatamu. Cepat Ji Tiat melompat mundur dan dengan tepat berhasil menyanggapi sepasang senjata andalanya itu. Kini, dengan sepasang kampak pendek telah berada di tangannya, maka Ji Tiat bagaikan seekor macan yang tumbuh sayapnya, tandangnya semakin beringas dan menggentarkan. Untuk mengimbanginya, Cio Hang Ho At terpaksa mencabut pedangnya. Namun perwira si Cio itu menginsyafi bahaya, bahwa dengan keluarnya tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu keadaan akan menyulitkan pihaknya. Maka ia berseru, keluar dari ruangan. Perketat kepungan di luar. Buat prajurit-prajurit yang sudah kewalahan itu, perintah tinggalkan ruangan itu ibarat. Pembatalan hukuman mati buat mereka. Mereka sudah tidak tahan lagi menghadapi amukan orang-orang HWL Yong Pang itu, maka serempak mereka pun berlompatan keluar ruangan untuk bergabung dengan pasukan yang sudah mengepung di sekitar rumah penginapan itu. Mereka sudah tidak ingat untuk mencari pahala lagi, buat apa pahala jika nyawa melayang. Sedangkan Cio Hang Ho At sendiri sudah lebih dulu ada di luar ruangan. Waktu itu, di jalan-jalan raya di depan dan di sekitar rumah penginapan itu sudah penuh dengan tentara kerajaan. Barisan pemanah berada di paling depan dan terdiri dari dua lapis, yang depan berjongkok dan yang belakang berdiri, busur sudah terpentang dan anak panah pun sudah terpasang, hanya tinggal menunggu aba-aba untuk memanah. Begitu pula beberapa gang kecil di sekitar rumah penginapan itu sudah dijaga ketat, bahkan beberapa orang perwira yang berilmu tinggi telah berjaga-jaga di atas genteng. Agaknya pasukan pemerintah itu maklum betapa tangguhnya jago-jago HWL Yong Pang itu, maka mereka mengerahkan tentara sebanyak itu. Di dalam rumah penginapan, tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu segera membuat perhitungan yang cermat. Mereka tahu bahwa di samping kanan dan kiri rumah penginapan itu tentu penjagaannya tidak terlalu kuat, sebab tempat-tempat itu hanya merupakan ganggang kecil yang tidak memungkinkan untuk dimuati banyak prajurit. Begitu pula di tempat-tempat itu tentu barisan panah tidak akan leluasa bergerak. Tong Wish yang segera memerintahkan anak buahnya untuk menerjang lewat samping rumah, sedangkan dia sendiri telah menghunus pedang pusaka yang ditemukannya di Busan, yaitu Jit Kui Poh Kiam, pedang pusaka tujuh setan. Begitu pedang yang dasyat itu terlolos keluar dari sarungnya, seketika itu juga tersebarlah suasana seram yang menggidikan hati. Pedang itu adalah peninggalan Busan Jit Kui, tujuh setan dari Busan, yang diketemukan Wish yang dari atas bukit Yeu Kui Hong, merupakan sebatang pedang yang mengandung kekuatan. Gaib yang dapat mempengaruhi orang yang memegangnya. Jika pedang itu ada dalam sarungnya, hawa gaib itu tidak terasa, namun begitu dicabut keluar akan mempengaruhi pemegangnya dengan hawa setan yang terpancar daripadanya. Dengan memegang pedang itu, si pemegang bukan lagi manusia yang berakal jernih, melainkan akan berubah menjadi makhluk ganas yang tidak berperih kemanusiaan lagi, jika pedang disarungkan kembali maka si pemegang akan pulih kembali kepada kepribadiannya yang semula. Begitu seramnya kesaktian pedang itu, sehingga pengaruhnya tidak luntur meskipun sudah ratusan tahun tidak pernah mengisap darah manusia lagi. Kini Tong Wixi yang telah menarik pedang itu dari sarungnya, menandakan bahwa pertumpahan darah akan segera terjadi. Hang Goan Hoshio terkesiap melihat pedang yang dipegang oleh ketuanya itu, dengan agak gugup ia berkata, Pang Cu, apakah pedang itu tidak sebaiknya disimpan dulu? Sebab, sebab, sikap ramah tamah Tong Wixi yang yang biasanya terlihat itu kini telah lenyap tak bersisa sedikitpun. Sebelum Rahib Hang Goan menyelesaikan kata-katanya, Tong Wixi yang telah membentaknya dengan bengis, tutup mulutmu. Kita akan jebolkan kepungan mereka sambil membunuh anjing-anjing Chong Cheng itu sebanyak-banyaknya. Siapa yang tidak tunduk kepada perintahku, biarlah darahnya akan dihirup oleh pedang ini. Bibir Rahib Hang Goan sudah bergerak-gerak hendak menyelesaikan kalimatnya, namun Ling Tian Qi yang lebih mengerti gelagat segera menggamit lengan sahabatnya itu dan memberi tanda kedipan mata agar jangan berbicara lagi. Begitulah, dengan dipimpin sendiri oleh HWL Yong Pang Cu. Orang-orang HWL Yong Pang itu mencoba menerjang lewat pintu samping yang tembus ke sebuah lorong kecil. Di lorong itu memang telah menunggu puluhan orang prajurit, namun hanya dengan beberapa kali ayunan Jit Kwi Pokiamnya, prajurit-prajurit Xiao itu langsung berkelojotan mandi darah. Tong Wixi yang kini adalah sesosok hantu haos darah yang tiada taranya, luka dalamnya yang diderita akibat sergapan Tan Goan Xiao itu kini seolah tidak terasa lagi. Rahib Hang Goan yang diam-diam mengikuti di belakang ketuanya dan melihat pembantaian itu, diam-diam menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, mengerikan sekali pengaruh pedang iblis itu. Semoga pedang itu tidak terlalu sering dicabut keluar dari sarungnya. Pasukan kerajaan yang mengepung tempat itu agaknya menyadari bahwa orang-orang yang ingin mereka tangkap itu telah membobol pintu samping. Xiao Hang Hoat yang mengetahui hal itu segera berteriak memerintahkan, mereka menerjang pintu samping, dan pasti akan melompat ke atas genteng sebab lorong itu buntu. Pemanah yang di atas genteng bersiap benar juga perhitungan Xiao Hang Hoat itu, sebab lorong itu memang buntu. Tentu saja Wixi yang dan anak buahnya tidak ingin terkurung dalam lorong buntu itu, namun lari ke jalan raya adalah. Tidak mungkin sebab di situ sudah ditunggu oleh pasukan yang sangat kuat. Jalan satu-satunya adalah naik ke genteng, dan berharap bahwa tinggi rendahnya wuungan rumah yang tidak merata itu akan dapat melindungi mereka dari sambaran panah. Demikianlah mereka terpaksa berlompatan ke atas genteng. Namun ternyata di atas genteng itu juga sudah menunggu sekelompok prajurit pemanah. Begitu tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu menginjakan kakinya di atas genteng, maka hujan panah pun melanda ke arah mereka. Lusyong yang gerak-geriknya kurang tangkas itu segera terpanah pundaknya. Sedangkan Tong Wixi yang benar-benar telah dikuasai oleh hawa iblis pedang yang dipegangnya, entah dari mana datangnya kekuatannya dia telah berhasil menyapu semua anak panah yang tertuju kepadanya, bahkan beberapa batang anak panah telah terlempar balik dan mengenai prajurit-prajurit kerajaan itu sendiri. Seorang perwira yang memimpin pengepungan di atas genteng itu segera berteriak, itulah pemimpin pengacau yang dipanggil HWL Yong Pang Chu itu. Tangkap dia lebih dulu supaya anak buahnya menyerah. Bicara memang enak, namun pelaksanaannya sungguh sulit. Pada hakikatnya keberanian prajurit-prajurit itu sudah runtuh ketika melihat keperkasaan HWL Yong Pang Chu itu. Tong Wixi yang tertawa terbahak-bahak dari balik topeng tengkoraknya, suaranya bagaikan iblis meringkik sehingga membuat bulu kuduk para pendengarnya jadi merinding. Teriak Wixi yang sambil memutar pedangnya, Benar! Akulah HWL Yong Pang Chu yang bakal mendepak Chong Cheng sehingga terjungkap dari singgah sana ke kaisorannya. Anjing-anjing Chong Cheng, hayo cobalah tangkap aku. Tubuh Tong Wixi yang bagaikan sesosok bayangan hantu segera berkelebat menerjang kelompok prajurit di atas genteng itu. Kawanan prajurit itu ternyata tidak sanggup menghadapi terjangan sedahisat dan secepat itu, bahkan mereka belum sempat untuk meletakkan busur dan mencabut pedang mereka, darah mereka. Sudah lebih dulu dihirup oleh Jit Kwi Pockiam yang hebat itu. Perwira yang memimit kelompok prajurit di atas genteng itu jadi bergidik angeri ketika melihat keganasan ketua HWL Yong Pang itu. Tanpa malu-malu lagi ia cepat-cepat melompat ke bawah genteng, meskipun jatuhnya ke tanah itu agak konyol namun ia boleh berlega hati karena nyawanya selamat. Meskipun kawanan prajurit di atas genteng itu sudah menyingkir, namun tidak berarti tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu lalu dapat meloloskan diri dengan mudah. Hujan anak panah terus-menerus terhambur ke arah mereka, sedang bala bantuan prajurit kerajaan terus mengalir ke tempat itu dan semakin merapatkan kepungan. Tokoh-tokoh HWL Yong Pang itu hanya dapat bergerak setapak demi setapak karena direpotkan oleh hujan panah yang tak henti-hentinya itu. Bahkan Li Xiong tidak sempat merawat lukanya lagi, sebab tidak ada tempat untuk sembunyi sehingga dia dipaksa terus-menerus memutar. Senjatanya untuk menghalau setiap panah yang tertujuk ke tubuhnya. Gerakannya yang memakan banyak tenaga itu telah membuat tubuhnya yang sudah luka itu bertambah lemah, darah terus-menerus mengalir dari lukanya, sedang mukanya pun semakin pucat. Kua Heng dan lain-lainnya pun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Li Xiong, namun mereka sendiri pun disulitkan oleh hujan panah itu. Bahkan sesaat kemudian Auyang Xiaopa juga ikut-ikutan terluka, terpanah betisnya sehingga gerakannya menjadi pincang. Terima kasih telah menonton!